oke udah on ya jadi Halo Sultan ku kembali lagi bersama gua supporter Indra kita akan bahas tentang last fortress untuk last fortress kali ini gua bakalan gameplay aja dan juga ini versi gua ya untuk main-main aja tentang last fortress apalagi am ada beberapa yang gua mau jawab dari komentar kalian ya yang terakhir adalah anniversary tentang ulang tahun di bagian last fortress jadikan ada di mana kita harus mendapatkan soros dan juga Palmer ada yang versi yang orang-orang terbaru walaupun gue terlampat sih guys Oke jadi untuk yang kemarin ya ini jangan sampai event itu kamu bisa untuk update terus di bagiannya website ofisialnya ataupun aplikasinya perbarui aja lalu kita bisa untuk klaim pasar gelap ini setiap harinya sebetulnya lalu ada lagi di bagian versi terbatas versi terbatas kan kita mendapatkan lima kali banyak yaitu ada berapa rekrutan tuh nah di bagian rekrut ini setiap harinya kamu akan dapatkan sebuah diskon x5 cuma lima kali jadi selebihnya kalau kalian punya diemin aja ya guys kayak gua kemarin itu kan langsung kutuh gua rekrutin satu persatu jadi ya salah mending-mending kalau kita gratisan kita open lima kali perhari setiap ganti server kita klaim in aja kayak gitu lalu di bagian misi kali ini itu gua lagi bahas-bahas tuh kemarin guys kan gua ada di guildnya WHP ada di servernya 491 nah temen-temen mengajak pindah ke bagian server 492 di season kedua besok kita akan lihat apakah jadi atau enggak ya karena untuk yang sekarang kalian bisa untuk lihat cek ke bagian profil ada di pagar 491 belum ke pagar 492 itu udah tanya jawab sama temen-temen lainnya yang ada di bagian build sini jadi yang mau pindah pun mereka akan hadir kalau enggak iya pada keluar biasanya kayak gitu guys disini apalagi orangnya asik-asik menurut gua ya gimana mereka itu fokus untuk masalah wibawah di bagian wilayah mereka bener-bener fokus untuk naik walaupun tidak mencapai Eden untuk hari ini di kemarin tahun kemarin bukan tahun kemarin season 0 itu naik ke Eden HP ini tapi di season pertama ini malah kagak ya udahlah enggak masalah ya terus disini ada apa ini guys kita lihat dulu ya satu persatu Oh ini hari Jumat bener kan hari Jumat guys lupa aku Oke oh iya hari Jumat nice gua claim dulu ini juga gua claiming dulu sembari kayak gitu kita sebetulnya juga bisa udah menyelesaikan berbagai macam ya peralatan-peralatan yang ada dan gameplay gameplay yang adanya ini Oh bingung gua mau ngomong apaan tuh guys kalau kayak gini nge-gameplay eh di sini ada spesial mingguan semingguannya itu setiap hari Jumat jadi setiap hari Jumat jam 00 itu udah ganti ya servernya di bagian alas fortress sendiri ya ini rekrutan gua juga kosong jadi gua disini mau share ke kalian kan gua punya kaya nih guys ceritanya kan kaya itu cuma mencapai ke titik dimana am aksesnya sampai ke season 1 ya ataupun season 0 itu habis itu udah nggak ada dan nggak bakalan muncul jadi limit banget tier terakhir gua dapet cuma sampai emas nggak ada yang warna ungu nggak ada apa-apa dan skillnya ini juga full gratisan tanpa gua tambah-tambahin totalnya 4445 itu fokus banget ke bagian pemburu zombie ataupun kalau kalian red zombie mutan itu dia si kaya akan menambahkan sebuah XP dan SP ini cocok banget buat kita kalau udah mau upgrade hingga ke bagiannya level 80 ke atas karena nanti akan mendapatkan patung dan juga naik ke level 100 itu sangat butuh banyak banget XP yang yang kita butuhkan tapi di bagian kali ini gua akan lepasin si kaya jadi gua akan punya Jesse banyak banget tuh nah di bagian sini gua mau lepasin dulu guys kita akan lepas dulu ya Oke kayak gini harus lepas dulu karena kalau masih ada di dalam truk gagah bisa kita masuk ke asken lalu ke bagiannya asken langsung aja tidak perlu kalian reset kayak gini walaupun nanti kamu akan mendapat ah mengurangi dengan menggunakan diamond namun kalau kalian gabungin ke hero lain itu enggak bakalan hilang dan koin kenangan serta XP nya akan kembali seperti awal seperti yang kalian punya saat ini juga di bagian sini gua akan coba yaitu adalah putra liar disini kita bisa untuk mengetahuin bahwa kaya gua cuma dapat ungus satu aja habis itu enggak enggak dapat lagi dan enggak ada eventnya lagi di sini ada JC banyak banget untuk Jesse yang gua dapat ya jadi kita akan ambil dengan dua belah pihak yaitu ada Irma serta kaya kita ambil ke bagiannya si Jesse aja enggak perlu Irma Irma enggak masalah nanti aja belakangan karena juga udah punya Roland ya di bagian sini dan Jesse ini belum bisa untuk kita kontrak karena skillnya juga cuma punya dua aja eh 444 jadi skillnya cuma punya empat nggak bisa buat upgrade lagi ke bagian kontrak hero nah disini gua bisa untuk kecapai bintang ketiga nih plus butuh dua langsung ke bagiannya pelangi selebihnya kita tinggal cari-cari aja ya buat kecocokan si Jesse ini disini ada lagi si Irma tapi enggak perlu biarin aja dulu terus akhirnya Shanshan dan juga Kelly gua ngikutin saran dengan kalian gua dapet si Kelly Kelly gua pikirkan bintang satu Oh iya ternyata bintang kedua karena emas ke emas double itu nanti meningkat ke bagian bintang satu lalu ke bagiannya si Kelly lagi tambahan jadi bintang kedua nah di bagian Jesse ini gua bisa mencapai ke bagian sistemnya pelangi untuk menu temen kali ini kita akan lihat menu temen itu kagak ada apa-apanya belum bisa untuk upgrade yang lain Avenger pun juga sama walaupun Baron udah titik maksimal ya titik buta maksimal ataupun kualitas tertinggi lalu juga di bagiannya sini ada versi Irma doang belum bisa gua apa-apa ini hingga ketingkatan yang lebih tinggi lagi mencapai ke titik emas karena ungunnya cuma satu lalu ada selun-lun masih kurang kosong dan gua cuma punya si bagian Palmer ini kalau masalah Avenger biarin aja dulu ya karena biasanya si Betty atau si bagian cat ini dapetnya juga cepet kalau kita mau gaca-gaca kayak gitu dan gua cuma ambilin plot-plotnya aja sih guys untuk kali ini tuh banyak banget plot yang gua udah ambilin tapi ya enggak mencapai titik tertinggi untuk apa yang gua inginkan setidaknya disini level 80 semua dan di bagian sini level 70 untuk truk ketiga WTF lah gitu akhir-akhir juga enggak masalah tapi kenapa enggak dapet bahkan mikir kayak gitu guys ya udahlah enggak masalah di sini ada double nih kita ambil dua belah pihak tiga empat rune tambah siapa ya kalau satunya ini eh emg ada ya kosong ya kosong nih guys iya kosong gua mau nambahin siapa juga bingung jadi kayak gini aja dulu hal di bagian sini ada untuk bagian sini 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 dan sini maka masuk enggak sih sebetulnya ini harusnya butuhnya support support atau tank ya karena warnanya juga masih merah di bagiannya Harman jadi kadang kagak ada nih kosongan ada gua ambil yang bagian Marlin aja ya biarin enggak papa di sini Marlin tuh empat hal tambahin ini gimana berubahkah oke jadi tambahan satu prajurit vaksin dari Palmer maupun Soros akan merubah menjadi lima ya namun warnanya kan bukan tir emas nih jadi susah untuk dapetinnya yang lebih lagi ya tak banget Hai nih kita coba di bagian sini ya Nah lalu di bagian sini gua akan pindahin yaitu adalah ke gobekawa aja ada empat nih gua pindah belakang ada di sini satu Oke udah habis udah enggak dapet lagi guys sang pemimpin disini ada sang pemimpin juga lalu di bagian sini juga ada sang pemimpin Marlin 6,8 untuk SP gua saat ini dan tinggal upgrade in aja naikin levelnya di bagian titik yang bisa tercapai untuk saat ini karena koin kenangannya juga cuma 30.000 menjadi 39.000 saat ini Aduh banyak banget kegagalan yang gua milikin enggak tahu ya karena enggak upload juga jarang untuk on walaupun tanda on nih tapi yang gua dapetin juga kagak banyak banget disini ada alis yang bisa untuk kita beli namun untuk kali sendiri saatnya kita lihat kok misalnya kagak ada apa-apa reminta ambil lagi kau mau cari benson nih benson bensonnya tuh nggak bisa benson itu enak sih tapi enggak cocok mending-mending hal yang lain di sini akan ada Roger Galande benson Bolton Laurel Roland Kelly secara dapatan gratis ya L disini ada Bolton benson Blanche Enric Marlin Harman dan lain-lainnya ini yang 80 nah ini kita cuman dapat yang biasa aja tapi nggak bisa untuk kita kontrak hero jadi tentukan buat hero kalian setidaknya ya emas tingkatan lebih lagi kebagian platinum ataupun pelangi tingkatan lebih tinggi lagi cocok buat kalian semuanya nanti gua bakalan coba gua untuk muter-muter dan juga kembar kalau tempat lain nih aku belum sekarang ya atau topik biang ya gue ngobrol kayak gini doang ya apalagi yang 40 menit tuh buset buat video lama banget itu enggak capek banget buat ngobrol ngoteh mulu nih guys sama kalian tanya jawab boleh banget bakalan gua jawab satu persatu ya walaupun lemot sekali untuk gua jawab sekarang beda banget sama yang dulu saat gua awal-awal itu bisa untuk ngobrol balesin cepet banget buat kalian semua tapi kalau sekarang ada kesibukan lain jadi mohon maaf banget nggak bisa ngelesin satu persatu yang ada di Instagram Tik Tok Facebook maupun ada di bagian YouTube sendiri mungkin segitu aja untuk video kali ini jadi gua korbanin si kaya untuk si Jesse hingga kebagian pelangi menurut pandangan kalian ini gimana karena kita dapetinnya kan juga limit dan tidak bisa untuk kita upgrade lebih lagi selebihnya sih bisa ya namun kan kita harus beli daripada beli ya udah kita upgrade ke tempat yang lainnya mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye 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 Terima kasih telah menonton!